Pelepasan mobil PCR kiriman kementerian dalam negeri dilepas secara resmi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Nantinya, mobil PCR ini akan dioperasikan di pos lintas batas negara Aruk, Kabupaten Sambas. Dalam operasionalnya, mobil ini akan digunakan untuk melakukan tes swab kepada pekerja migran Indonesia yang keluar atau masuk lewat PLBN Aruk. Selain itu, mobil PCR ini juga akan mengantisipasi masuknya virus Omikron ke Kalbar lewat jalur pebatasan terlebih jelang Natal dan tahun baru mendatang. Untuk disimpan di Sambas, khususnya di Aruk, karena Ntikong sudah ada. Nah ini ada 4 alat di situ, PCR di situ, dan kapasitasnya 1 jam 8, 8 sampel. Artinya kalau 4-4nya digunakan, 32 satu jam, ya satu jam setengah lah kita ini ya. Nah artinya kalau satu hari itu bisa 6 kali, 6 kali running ya, 6 kali running itu bisa 200-an. Kalau bisa 8 kali atau 10 kali itu bisa ini. Tapi maksimal ya 6 kali lah buat ya, supaya alatnya lebih hemat ya. Sementara itu Wakil Bupati Sambas, Fahrul Ropi menyatakan, terima kasih kepada pemerintah baik pusat dalam hal ini ke Mendagri, juga pemerintah provinsi dalam penyediaan mobile PCR bagi warga perbatasan Kabupaten Sambas. Harapan kita ke depan dengan adanya fasilitas ini mempermudah ya, mempermudah kita dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas, terutama kita tahu semuanya Kabupaten Sambas punya ada PLBN ya, jadi salah satu gerbang pintu keluar masuk masyarakat Kabupaten Sambas maupun masyarakat dari luar negeri. Dan harapan kita ke depan adanya lab PCR ini bisa memaksimalkan ya penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Mobil PCR ini memiliki 3 kamar di mana dalam sehari jika 6 kali dilakukan pemerisaan, maka dapat memerisa 200 lebih sampel. Hasilnya lebih cepat diketahui sebab hanya membutuhkan waktu 1 jam. Terima kasih telah menonton!